Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kembali lagi dengan saya Yusrul Marom sebagai host Dan kita kali ini berada di segmen Lim Podcast Yang akan kita bincang-bincang bersama Dengan Ketua PCNU Kota Kediri Beliau adalah Agus Abdul Agus Abu Bakar Abdul Jalil Assalamualaikum Kus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Tadi dari habis acara kus? Ketepatan habis acara Buka bersama dengan anak-anak yatim Di Masjid Ashifat Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri Beliau ketua PCNU Kota Kediri Dan pelantikannya Oktober kemarin ya guys? Iya betul sekali Jadi proses konferensi bulan Mei Kemudian Oktober kemarin Baru pelantikan Di Aula Muktamar sini? Aula Muktamar Di Aula Muktamar Oktober Kemudian November, Desember Pelaksanaan Apa itu? Muktamar Pelaksanaan Muktamar Yang kemarin Yang kemarin itu Itu Periode pertama atau Yang kedua? Periode yang kedua Oh periode yang kedua Jadi periode yang pertama Tahun 2016 Sampai 2021 Pelaksanaan konferensinya itu Di kantor PCNU Di Jalan Sriwijaya No. 80 Penjagalan Kota Kediri Kemudian Untuk pelantikannya Di Pondok Pesantren Al Amin Rejemulyo Aswanya Ki Anwar Iskandar Oh Mbak Yanwar Iskandar Itu Berarti sudah Berapa tahun Sampai Jangan Apa Jadi ketua PCNU Berarti Hampir Ya Kalau kita hitung Dari 2016 Berarti Ke 2021 5 tahun Ke 2022 Berarti ya 6 tahun Jalan ini Nah Ini mungkin yang menarik Khus Iya Pertemuan Pertama kali Dengan NU Oh iya Seperti orang yang layak Layaknya jatuh cinta Pandangan pertama Kalau saya melihat Saya sendiri Saya mungkin Sebelum lahir sudah NU Oh Jadi Amalia NU itu kan Pada saat 4 bulan 8 bulan Itu kan Istilahnya Sekaten Ada Bahasa Jawa Tengah Sekaten gitu ya Kalau sini kan Biasanya Apa Mitoni Selapan Gitu Kemudian Itu kan Berarti kan sudah NU Sebelum lahir Sebelum lahir sudah NU Sebelum lahir sudah NU Sampai lahir pun juga NU Dan Alhamdulillah Sampai sekarang pun Juga NU Kita harapkan Sampai mati pun juga Masih NU Alhamdulillah Semoga Amin Amin Apa dalam Struktural Oh ya Kalau struktural Memang Saya Ikut khidmah DNO Melalui struktural Itu berawal Dari Tahun berapa Sekitar 98 Kalau tidak salah Itu Kami jadi Wakil ketua MWC NU Kejamatan Mojoroto Itu 98 Jendengan Masih nyantri Apa 98 Kami sudah Pindah dari Pondolir Boyo Di rumah Tetapi Belum nikah Belum nikah Jadi jendengan Tamat 98 Niku 95 95 96 Kemudian Sempat Di rumah Sekian tahun Kemudian Saya 99 Itu nikah Setelah nikah Belum Ada Aktivitas Yang pasti Saya ikut sekolah lagi Sempat setahun Ikut sekolah Ini Sempat sekolah Ikut sekolah lagi Setahun Sekolah Dia sekolah Kayak Mustamek gitu Sekolah Di MHM lagi Oh Sekolah MHM Iya Jadi Oh ada ya Zaman dulu Tidak ada Tidak ada Artinya memang Karena Pikiran kita kan gini 99 Nikah Kalau malem Tidak ada kegiatan Melalui sekolah Itu ceritanya Ikut-ikut Iya Ikut sekolah Sampai setahun Dan Waktu Oh Ikut struktural Mulai di tahun Kalau insya Allah 98 98 Kemudian Di wakil ketua Selama satu periode Kemudian periode selanjutnya Pada periode kedua Saya Di jajaran Katib Suryah MBCNO Kejamatan Mojoroto Yang saat itu Proes Suryahnya Mbah Yekholil Asari Dari Kelurahan Ngampel Oh Ngampel Itu 98 Mulai ikut Kalau sekarang mungkin apa Ansor ya Tidak Langsung jadi Pengurus MBCNO Langsung Langsung jadi Pengurus MBC Jadi kalau Melalui tahapan Ansor atau Ranting Memang kami Tidak melalui itu Langsung masuk Di Langsung jadi Promosinya MBCNO Kejamatan Jadi MBC itu kan NO Di tingkat kejamatan Majelis Cabang Majelis Wakil Cabang Nahdudul Ulama Dan Juga ini yang Mungkin Perlu Dicontok Untuk teman-teman Persiapan Panjenengan Untuk Apa ya Mulai khidmah Di NU Pertama begini Jadi Tentu Kalau kita Mau Berkhidmah Di organisasi Kemasyarakatan Organisasi Keagamaan Tentu Yang harus Kita persiapkan Ya Bekal-bekal Ilmu Referensi Makkhod Atau Dasar-dasar Keilmuan Di dalam Permasyarakat Di dalam Perorganisasi Di dalam Apa namanya Mengemban amanat Nah ini penting Apalagi Jamiah NO Jamiah Nahdudul Ulama Itu kan Jamiah Diniah Islamia Nah tentu Sebelum Melangkah Kesana Dasar-dasar Keilmuan Agama Itu ya Harus Dimatangkan Ya walaupun Nampaknya Kalau kita Selalu mencari Ilmu Kan Tidak ada Habisnya Terbatasnya Usia Umur Saking Agai Ilmu Banyaknya Ilmu Iya Untuk Bekal pertama Itu berarti Model-model Ilmu agama Ilmu agama Dan Juga Ilmu Di dalam Berdakwah Dalam arti Kalau di pondok Itu kan Biasanya kan Prinsipnya Pakai Fikhul Akam Jadi Fikhul Akam Itu Ini Tidak Boleh Ini Boleh Dasarnya Ini Dan seterusnya Namun Kalau sudah Terjun di Masyarakat Termasuk Di dalamnya DNO Yang itu Selalu berkaitan Dengan hubungan Masyarakat Ini ya Yang kita pakai Adalah Fikhul Da'wah Fikhul Da'wah Sehingga Bisa jadi Hukum-hukum Itu Akan lebih Diperluas Atau Diberi Kelunggaran Selama Tidak Kita Mengabaik Apaikan Atau Menyepelekan Ya Ini Fikhul Da'wah Memang Karena Masyarakat Itu kan Belum tentu Semua Menerima Ya Betul Sekali Belum tentu Semua Menerima Hukum Yang ada Maksud Gitu Aja Atau Atau Yang Biasa Kita Pakai Ada Atau Atau Misalnya Ini kan Bisa Akan Lebih Mudah Dan Masyarakat Masyarakat Itu kan Akan Bisa Menerima Ya Boleh jadi Cara-cara Da'wah itu Melayu dosis-dosis Yang Lebih Rendah Baru Nanti Pada Ditingkatkan Dosis Yang Lebih Tinggi Memang Bertahap Bertahap Ini Mulai Perbincangan Yang sedikit Serius Siap Siap Obrolan Kita Kali ini Mengenai NU Untuk Kemaslahatan Bangsa Kita Tahu Memang Latar Belakang Mengapa Alasan NU Didirikan Kalau kemarin Daunya Gusman Itu kan Ada Dua Ini Pembentengan Akidah Dan juga Upaya Untuk Merdeka Dan juga Salah Satu Penunjang Tiga Pilar Dari Terbentuknya Ini Ada Nandotul Waton Nandotul Tujar Dan Taswirul Afkar Taswirul Afkar Berarti kan Memang Itu bergerak Dalam Pergerakan Akidah Intelektual Nasionalisme Itu Dan juga Ekonomi Rasa Rasanya Memang Pendidikan Dari NU Untuk Bangsa Itu Rasanya Sudah Terbukti Betul Sassin Terbukti Ting Satsang Surah Tambone Services Terima kasih.